Intro Kejaksaan Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah berhasil menangkap operasi tangan-tangan maklar kasus. Terduga pelaku kasus sedang memeras korban yang dijanjikan akan dibebaskan dalam kasus korupsi tukar guling eksitol bojong Pekalongan. Seorang pelaku berhasil diamankan, dua korban dimintai keterangan dan kasusnya diserahkan ke Polres Pekalongan. Inilah detik-detik operasi tangkap tangan tim penjidik kejaksaan negeri Kabupaten Pekalongan terhadap terduga pelaku maklar kasus yang sedang ditangani kejaksaan. Terduga pelaku Haris Prajoko, warga desa Kauman Comal Kabupaten Pemalang digerebek tim di rumah tamprin yang ada di Bojong Minggir, kecamatan Bojong saat menunggu pemberian uang dengan alasan untuk menghentikan kasus korupsi tukar guling eksitol bojong Pekalongan. Dalam aksinya Haris Prajoko mengelabui para saksi kasus korupsi tersebut. Dia mendatangi rumah korban teguh dan tamprin selaku saksi yang sebelumnya ikut menikmati uang tukar guling tanah bengkok. Untuk mempercayakan para korban, Haris Prajoko mengaku sebagai anggota Komisi Penyidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme KP2KKN. Pelaku mengaku sebagai badan intelijen dalam organisasi tersebut dengan alamat di Semarang, Jawa Tengah. Teguh dimintai uang kepada pelaku sebesar 12,5 juta rupiah dengan ditakut-takuti agar tidak ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian tamprin dimintai uang sebesar 10 juta rupiah, total yang diterima pelaku mencapai 22,5 juta lebih. Uang total 20 juta lebih digunakan untuk judi, mabuk, beli kambing dan saat ini sisa hanya 200 ribu rupiah. Uang 20 juta itu tak buat minum judi sama beli satu ekor kambing, sisa 200 ribu pak. Dibagi sama siapa saja? Buat sendiri. Sendiri? Mabuk sampai 10 juta? Iya maksudnya teman-teman yang suka judi akhirnya kan gabung, tak bayari ya gitu. Uang dari mana? Uang dari mana sih? Dari pak Teguh sama pak Tamrin. Iya saya backup kasus perkaranya beliau berdua. Apa perkara apa? Pembebasan lahan tol. Dijanjikan apa? Ya dibebaskan. Dijanjikan posisinya beliau itu dibebaskan dari tersangka. Korban pemerasan Teguh, mantan perangkat desa Bojong Minggir Bojong menyebutkan pelaku datang dan menyampaikan bisa menyelesaikan perkara. Dia juga mengaku dari kejaksaan maka langsung percaya. Gini pertama kan katanya saya ditakuti terusnya tersangka dari aset tol ini pak. Nah kalau ini waduh sepadalah kalau istilahnya buatan resen nopon-noponnya masalah niku. Ya di paringis dosa niku kan istilahnya paringis dosa ya. Nah kalau ya tak suun kok uwi. Tapi setelah itu kan tak kembalikan lagi. Korban lainnya Tamrin mengaku sudah memberikan uang 10 juta rupiah dan pelaku datang lagi meminta uang tambahan 20 juta rupiah. Dengan adanya informasi tersebut kejaksaan negeri Kabupaten Pekalongan langsung memerintahkan tim penyidik untuk melakukan operasi tangkap tangan terhadap pelaku. Kasipitsus kejari Kabupaten Pekalongan Evan Adiwicaksana menegaskan dalam berkara kasus korupsi tahap penyidikan ada seorang yang mengaku-ngaku dari LSM dan KP2 KKN. Pelaku meminta sejumlah uang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Kemudian setelah ditindak lanjuti akhirnya tim bisa mengamankan seseorang. Jadi kita awal mulanya kita menerima laporan dari masyarakat, khususnya desa Bojong Minggir. Jadi ada perangkat desa yang melaporkan ke kami bahwa salah satu saksi yang masuk dalam perkara tahap penyidikan di kita ada seseorang yang mengaku dari LSM dan meminta sejumlah uang untuk menyelesaikan penyidikan tersebut. Pelaku dibawa ke kejaksaan diminta keterangan namun karena masuk ke tindak pidana umum kemudian diserahkan ke Polres Pekalongan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan Rasika TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!